Lebih mudah untuk mengetahui siapa yang mengatakan Allah berada di atas langit, mudah. Ini saya nukilkan dua buku yang sangat indah. Yang pertama, karya Ibn Al-Qaim rahimahullahu ta'ala. Jujulnya, Ijtima' al-Juyus al-Islamiyyah ala hirab al-mu'attilah ala harabil mu'attilah wal-jahmiyah. Yaitu kumpulan pasukan Islam dalam memerangi mu'attilah dan jahmiyah. Judulnya cukup mengerikan. Kenapa? Karena maksud beliau menulis buku ini, bahwasannya akidah mu'attilah dan akidah jahmiyah itu diperangi oleh kaum muslimin seluruhnya. Makanya dalam buku ini, beliau menukil para ulama yang sangat banyak yang menunjukkan tentang Allah berada di atas. Beliau nukil dari perkataan para sahabat. Kalau ada waktu, saya akan nukil semuanya. Tapi kita tidak ada waktu. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Abdullah bin Rawaha radiyallah anhum, Abdullah bin Masud radiyallah anhum, Abdullah bin Abbas radiyallah anhumah, Aisyah radiyallah tal'anha, Zainab bintu Jahshin, radiyallah tal'anha, Abu Umama radiyallah anhum. Kemudian juga beliau nukil perkataan tabi'in, perkataan Masruk, Ikrimah, Qotadah, Sulaiman At-Taymi, Ka'ab Al-Ahbar, perkataan Muqatil, Ad-Dohak. Kemudian Hasan al-Basri, Malik bin Dinar. Kemudian Rabi'ah bin Abdirrahman, Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, gurunya Malik bin Anas. Kemudian Abdullah bin Kawa. Kemudian beliau menukil juga perkataan tabi'u tabi'in, seperti Ibn al-Mubarak, Al-Awza'i, Hamad bin Zaid, Sufyan al-Thawri, kemudian Wahab bin Jarir, dan ulama-ulama yang lainnya. Jadi tadi Ibn al-Qa'im menyebutkan sembilan nama sahabat, kemudian tabi'in ada dua belas tabi'in, dan tiabut tabi'in ada sekitar lima tabi'in. Ibn al-Qa'im, perlu kita lanjutkan lagi dengan buku yang kedua, karya Al-Imam Al-Zahabi, ulama besar madhab syafi'i, ma'ruf Ali Hadith, kemudian juga dia adalah ahli tarikh, punya si'alam nubala, punya tarikhul Islam, punya kutub-kutub rijal hadith, ma'ruf di kalangan ulama syafi'i. Beliau menulis buku judulnya Al-Ulu Lil'ayl Al-Azim. Dia punya buku dua, Al-Ulu Lil'Azim, dan juga tentang kitabul Arsh, tentang Arsh. Pada kesempatan ini, saya akan perlihatkan tentang buku judulnya Al-Ulu, Maha Ketinggian Bagi Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Buku ini dicetak dua jilid, dan menukil sekitar 150 ulama, sekitar 150 ulama, yang menjelaskan bahwasannya Allah berada di atas langit. Setelah kita membaca perkataan Iml Qayyim tentang para ulama, kita bisa melanjutkan dengan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Zahabi ini, yang menukil dari perkataan para Ima Al-Ima Al-Arba'ah, yaitu Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi, Imam Ahmad, terus para ulama sampai pada abad yang ke-6, kalau tidak salah, yang saya hitung sekitar 150 ulama. Kalau saya mau satu persatu, tentu sangat banyak. 150 ulama yang semua mengatakan bahwasannya Allah berada di atas. Oleh karenanya, inilah akidah salah tentang Allah berada di atas barang siapa yang mengatakan mereka adalah mujah sima, sesat, dan yang lainnya. Silahkan menyesatkan semua ulama, ini termasuk para sahabat, bahkan sesatkan sekalian Nabi SAW, atau sesatkan sekalian Al-Quran yang ternyata isinya hanyalah kiasan-kiasan, membuat orang bingung, bilang Allah di atas ars, ternyata tidak di atas ars, yang akhirnya membingungkan manusia. Secara logika, mendapat bahwasannya Allah di atas langit sangat logis. Kenapa? Karena kita tahu Allah Maha Besar, langit kecil, alam semesta kecil, dan mereka semua alam semesta dalam bingunggaman Allah SWT. Banyak orang ketika menolak Allah di atas langit, mereka menyangka bahwasannya Allah membutuhkan tempat. Ini logika yang salah. Kecuali kalau Allah kecil, makhluk besar, sehingga langit luas, Allah kecil, itu baru mungkin kita bilang Allah butuh langit sementara. Langit dipegang oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman, Allah memegang langit dan bumi. Allah menahan langit yang butuh kepada Allah SWT. Makanya Allah mengatakan, wa la yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sungguhnya langit dan bumi tidak memberatkan Allah untuk menjaga langit dan bumi. Dan Allah maha tinggi dan maha agung. Baik, kita masuk pada jahmiah yang mengatakan Allah di mana-mana. Apakah mereka punya dalil? Mereka punya dalil. Tapi mereka salah paham. Seperti firman Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum atau wa huwa ma'akum aynama kanu. Allah bersama kalian di mana pun kalian berada. Allah bersama mereka di mana pun mereka berada. Ini semua ayat kalau kita perhatikan, Allah berbicara tentang sifatul ilm. Allah mengatakan dalam ayat ini, tidak akan kau lihat bahwasanya Allah maha mengetahui semua yang di langit dan di bumi. Tidak ada tiga orang berbicara-bicara berbisik-bisik kecuali Allah yang keempat. Tidak ada lima yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenam. Tidak lebih sedikit, tidak lebih banyak. Kecuali Allah bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Allah akan mengabarkan atas perbuatan mereka pada hari kiamat. Inna Allah bikuli syai'an alim. Sungguhnya Allah maha mengatuh atas segala sesuatu. Lihat ayat ini kata Imam Ahmad, Allah buka dengan sifat ilmu dan Allah tutup dengan sifat ilmu. Jadi maksudnya di mana-mana adalah ilmu Allah. Ilmu Allah. Bukan zatnya. Demikian juga mereka berbicara dengan firman Allah. Wa huwa Allah fis sama'i ilahun ilahuna fil ardi ilahun wa huwa hakimun alim. Dia adalah Allah di langit, dia Allah di bumi. Padahal di sini yang maksudnya huwa Allah fis sama'i ilahun. Dia adalah Allah di langit, disembah. Wa fil ardi ilahun. Dan Allah juga di bumi, disembah. Dan dia hakimun alim. Jadi bukan maksudnya Allah di langit sekaligus di bumi dan di mana-mana. Ini butuh kepada tafsir para salaf. Siapa salaf mereka? Salaf ini adalah Jahm bin Sofwan. Sebagaimana dibantah oleh Imam Ahmad, dibantah oleh para ulama' bahwasi yang mengatakan Allah di mana-mana, di antaranya adalah pendapat Jahmiyah. Pendapat Jahmiyah.